Intro Apa itu Carry Trade? Oke, sobat trader kita mau bahas tentang Carry Trade Ya jadi dalam dunia investasi ada namanya Carry Trade Ya Carry Trade itu adalah bagaimana kita dari yield yang kecil Kita pindahkan aset kita ke yield yang lebih besar Dalam hal ini kita contohkan untuk Carry Trade dalam currency Ya currency misalkan kalau di Jepang ya suku bunga saat ini misalkan di minus 0,1% Dan cenderung Jepang masih menerapkan kebijakan mata uangnya masih lemah Jadi masih cenderung melemah Kemudian kita lihat untuk saat ini Amerika Serikat suku bunganya itu sudah naik menjadi 2,5% Nah jadi ada selisih dari minus 0,1 jadi di Amerika 2,5% Kalau di Jepang orang Jepang akan cenderung tidak akan menaruh uangnya di bank Ya karena suku bunganya minus Malah uang yang ada bukanya bertambah malah berkurang karena minus Tapi kalau di Amerika itu plus 2,5% Jadi dari yang yield kecil misalkan dari Jepang investor Jepang atau melakukan pinjaman di Jepang Dia bisa memindahkan dananya dialokasikan ke yang lebih tinggi yaitu Amerika Serikat di 2,5% Dari selisihnya saja sudah sekitar 2,5% lebih Itu adalah carry trade Dimana dari aset yang kecil Yield yang kecil kita pindahkan ke yield yang lebih besar Sehingga dari selisihnya kita dapat memperoleh keuntungan daripada carry trade Ya kurang lebih seperti itu penjelasan tentang carry trade Jika ada hal yang belum jelas Sobat trader bisa tanyakan di kolom komentar Kiranya video ini bermanfaat buat sobat trader semua Bagi sobat trader yang belum subscribe youtube channel ini Klik tombol subscribe nya Aktifkan loncengnya Supaya sobat trader dapatkan notifikasi Jika ada video-video terbaru dari kami Dan bagi sobat trader yang serius untuk trading Langsung saja join di PT Java Global Feature Broker legal terpercaya di Indonesia Sampai ketemu di video-video selanjutnya Salam Provin Terima kasih telah menonton